Shalom semua saudara-saudara kekasih dimana saja berada. Puji Tuhan, saya percaya Anda semuanya bersuka cita, damai syatra dan diberkati oleh kebaikan Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak Surgawi, sungguh kami bersyukur anugerahmu luar biasa. Engkau tidak lagi mengingat masa lalu kami yang penuh dengan cacat dan celah. Kau telah menutup kami dengan kasihmu dan kau mengangkat kami bahkan menghapus segala dosa kesalahan kami dengan kuasa daramu. Terima kasih Bapak Surgawi melalui perebusan Yesus Kristus kami menjadi orang yang dikenan di hatimu. Kami siap menerima firmanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, kita akan membuka firman Tuhan dari Filipi Pasal yang ketiga, ayat 7 sampai dengan 9. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku karena mentaati hukum Taurat. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Luar biasa. Kita semuanya membaca dalam Alkitab bagaimana masa lalu Paulus yang pada waktu itu bernama Saulus. Bagaimana dia begitu geram, begitu marah, begitu tidak suka kepada pengikut Yesus Kristus. Sehingga dia membinasakan orang-orang yang mengikut Yesus. Bahkan dia juga yang ketika dalam perjalanan menuju Damsyik, dengan membawa surat dari penguasa untuk membinasakan semua orang-orang Kristen. Tiba-tiba di tengah jalan dia dijumpai oleh Yesus secara supranatural. Yesus yang sudah mati, kemudian bangkit dan hidup lagi mencumpai Yesus dan menyatakan, Saulus, Saulus, apa yang kau lakukan itu adalah kau lakukan kepada aku. Dan disini terbuka pikiran hati dan mata rohaninya Saulus, Bahwa apa yang dilakukannya itulah satu perbuatan yang keji, satu perbuatan yang salah. Justru inilah Tuhan yang sesungguhnya. Nah itu sebabnya serta merta Saulus Aina mengalami pertobatan yang luar biasa. Dan dia menyerahkan hidupnya untuk dipakai oleh Tuhan. Bahkan sesudah itu apa yang terjadi. Dia begitu bersemangat, dia begitu berapi-api memberitakan tentang Yesus Kristus. Bahkan dia kemudian menyatakan bahwa yang hidup dalam dirinya itu bukan dia lagi. Tapi Kristus. Artinya segenap hati, segenap jiwa, segenap hidupnya, Dia persembahkan untuk Yesus Kristus. Bahkan dia minta supaya Yesus yang terlihat di dalam kehidupannya. Satu hal yang luar biasa. Pertobatannya tidak setengah-setengah. Pertobatan tidak setengah matang. Tapi total dan sempurna. Sampai dia menyadari bahwa hidupku yang lama itu tak ada gunanya. Hidupku yang lama itu tidak ada maknanya. Tidak ada manfaatnya. Hidupku yang lama itu tidak berguna. Begitu kotor, begitu keji, begitu parah, begitu kalam, begitu pekata. Sekarang setelah aku berjumah dengan Yesus. Ayat yang ketujuh sudah dikatakan. Semua masa lalu saya itu sekarang aku anggap sampah. Dan itu merupakan kerugian bagiku. Karena mengapa dari dulu aku tidak mengenal Yesus Kristus. Tapi sudah seusah sekarang aku baru mengenal Yesus. Dan sekarang saya begitu yakin bahwa dialah kebenaran. Nah masa lalu Saulus yang akhirnya menjadi Paulus. Sungguh dipandang oleh Saulus seperti sampah. Ketika dia berjumpa dengan Yesus Kristus. Dia percaya dan dia memandang bahwa Yesus lebih daripada segala-galanya. Yesus adalah terpenting bagi hidupnya. Yesus adalah termuliah. Dan dia bersyukur, rasa syukurnya bukannya di ucapan melalui bibirnya. Tapi dia mempersembahkan hidup untuk Tuhan Yesus. Sehingga apa saja halangan, rintangan yang dia hadapi demi pemberitaan Injil. Demi dia menyebarkan Yesus Kristus. Dia tidak rasakan. Bahkan dia tetap jalankan dengan semangat. Bahkan dia tetap bisa mengucap syukur. Bahkan dia sekalipun dimasukkan ke dalam penjara. Dia masih bisa tetap menjadi berkat. Bahkan dari penjara dia mengkuatkan banyak orang. Dia tetap memberitakan Injil. Dia tetap mendoakan orang-orang yang di luar penjara. Sampai kalau kita baca dalam Alkitab. Begitu banyak terobosan-terobosan. Injil. Semuanya itu dilakukan oleh Paulus. Yang dahulu adalah musuh besar Yesus dan pengikut-pengikutnya. Nah, Anda dan saya tentu mempunyai masa lalu. Masing-masing kita berbeda. Tapi kemudian atas anugerahnya, kita bisa berjumpa dengan Yesus. Mungkin ada yang mengalami perjumpaan sampai bertobat secara supranatural. Seperti yang dialami oleh Paulus. Tapi juga mungkin karena kau mendengar berita Injil diamsampaikan seseorang. Atau Anda punya pengalaman rohani. Tersendiri. Berjumpa dengan Yesus. Itu masing-masing saya percaya. Anda mempunyai kesaksian seperti itu. Nah, kemudian kita berhasil mempercayai Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Apakah sesudah itu pertobatan kita menunjukkan pertobatan yang total. Atau kita setengah-setengah sekedar beragama. Atau kita setengah matang. Sehingga kita seperti seorang yang mandi. Itu hanya cuci muka. Tidak mandi seluruh badan. Tidak dibersihkan seluruh badan. Kita merasakan bahwa sudah lah asal muka saya kena air sudah cukup. Apakah itu yang terjadi dengan kekristianan Anda? Anda sekedar percaya Yesus dan setiap minggu ke gereja. Tapi di dalam Anda tidak ada yang bersih. Bahkan Anda seperti orang yang mandi tadi cuma cuci muka. Menjadi orang kristian yang cuma bertopeng. Orang kristian kelihatan dari luarnya. Mungkin dari sikap Anda. Dari wajah Anda yang selalu senyum. Dari perkataan Anda yang selalu berkata Tuhan memberkati. Tapi ternyata di dalam-dalam kita masih banyak hal. Yang menghalangi kita sekarang mengalami pertobatan yang total. Yang menghambat kita. Sehingga kita segera menjadi orang yang beragama Kristen. Kita segera dikenal menjadi orang yang beriman. Tapi sesungguhnya iman itu tidak nyata. Iman tidak bisa menghasilkan sesuatu yang menunjukkan bahwa kita percaya kepada Yesus. Nah tapi kalau kita sekarang menyadari bahwa masa lalu kita. Sungguh itu sangat mengerikan, memalukan. Dan anugerah penebusan Yesus itu total sempurna. Rasanya sayang sekali kalau kita sekarang berkata aku orang kesem. Tapi tanpa menghasilkan buah pertobatan. Tanpa menghasilkan buah roh. Tanpa menghasilkan buah pelayanan seperti Paulus. Paulus total. Dia menghasilkan buah pertobatan. Buah roh dan buah pelayanan. Yang bisa kita nikmati sampai sekarang ini. Bahkan sampai kapanpun. Karena memang sesuai dengan pernyataan Tuhan yang dinyatakan kepada Ananias. Pada waktu Saulus berjumpa dengan Yesus. Dia mata jasmennya menjadi tertutup atau buta. Karena tidak tahan melihat sinar kemuliaan dengan hadirnya Yesus secara supranatural. Dan kemudian Tuhan memberikan tugas kepada Ananias. Si pendoa ruang maha kudus. Mengapa saya katakan Ananias pendoa ruang maha kudus? Dia bukannya sekedar menjadi orang Kristen yang berdoa. Dan Tuhan suruh menjadi pendengar saja. Dia bukannya menjadi orang Kristen yang berdoa secara pasif. Atau secara ketika membutuhkan. Atau secara ketika hatinya pengen berdoa saja. Dia bukan orang Kristen yang sekedar hanya melakukan doa itu. Karena sadar bahwa orang Kristen harus berdoa. Tapi dia berdoa ruang maha kudus karena dia berdoa sampai terjadi komunikasi doa arah dengan Tuhan. Itulah doa hasil dari pergaulan atau hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena ada ikatan kasih. Karena juga pertobatan yang total kepada Tuhan. Nah akibatnya dia bisa mendengar ketika Tuhan berkata ayo temui seorang yang bernama Saulus. Walaupun tadinya Ananias tidak mau. Karena yang didengar oleh Ananias Saulus ini begitu jahat kepada orang-orang Kristen. Begitu jahat kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Bahkan dia membunuh begitu banyak orang. Nah ketika Ananias menolak Tuhan mengatakan. Jangan menolak karena aku akan menjadikan saksi. Untuk segala bangsa. Dari mulai tingkatan orang yang seperti apapun sampai kepada raja-raja. Nah itulah yang dilihat oleh Tuhan. Bagaimana Saulus ketika berkata Yesus engkau Tuhanku. Yesus curu selamatku. Yesus adalah kepercayaanku. Tuhan sudah melihat bahwa pertobatan Saulus akan total. Pertobatan Saulus tulus. Itu yang membuat Saulus yang dipercaya oleh Tuhan. Sungguh menjadi saksinya yang nyata. Dan menjadi berkat bahkan memenangkan puluhan ribu jiwa dari berbagai bangsa. Nah karena apa? Inilah karena anugerah yang besar daripada ala Bapak. Seburuk apapun masa lalu Anda. Sejahat, sekotor apapun. Ketika engkau bisa mengakui Yesus sebagai Tuhan dan curu selamat. Penebusmu dan engkau mengalami pertobatan total. Engkau juga bisa menjadi alatin percaya oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadi saksinya yang hidup. Untuk menjadi saksi yang bersinar terang. Menerangi orang lain. Dan menjadi berkat. Asal engkau betul-betul menghasilkan buah pertobatan. Buah roh. Dan akhirnya buah pelayanan. Buah pelayanannya adalah buah yang baik. Kita mempelajari tentang masa lalu Paulus. Yang pada waktu bernama Saulus. Dan akhirnya sekarang menjadi Paulus. Betapa luar biasa masa lalunya. Tapi sejak bertobat kepada Yesus. Maka berubah total. Paulus tidak menjadi orang kesenang tanggung-tanggung. Paulus tidak menjadi orang kesenang biasa saja. Daripada gebrakan. Ada hal-hal spektakuler yang dia lakukan. Ada roh yang menyala-nyala dalam dirinya. Dan bahkan fokus daripada hidupnya Paulus. Adalah hanya Yesus Kristus saja. Dan bagaimana begitu banyak orang bisa mendengar Injil. Itu yang ada dalam benaknya Paulus. Bagaimana dengan Anda sejak Anda percaya bahwa Anda ditebus oleh darah Yesus. Apakah kau juga mempunyai mimpi seperti itu. Apakah kau juga berpikir seperti itu. Bagaimana sekarang hidupku terfokus hanya kepada Yesus Kristus penebusku. Bahwa hidupku sekarang harus bisa membuat banyak orang mengenal dia. Bahwa hidupku sekarang akan bisa membuat orang hidup dalam kegelapan. Sekarang datang kepada terang yang ajaib. Atau masih sama saja. Ketika masih sama saja berarti Anda perlu memperbaiki kondisi rohani Anda. Bagaimana dengan pertobatan Anda. Totalkah? Segenap hatikah? Atau kau bertobat karena sesuatu. Ada seseorang yang bertobat karena mau menikah dengan orang Kristen. Ada juga yang bertobat karena kondisi situasi yang sudah sangat parah. Dan ketika dia bertobat hanya karena disuruh orang. Tapi belum dengan segenap hatinya. Akibatnya dia tidak bisa menghasilkan buaya manis. Tapi berbeda dengan Paulus. Sampai-sampai kalau kita membaca pasal Filipi 3. Ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan baca bersama-sama. Yang kukendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Luar biasa. Satu keinginan yang mulia. Karena akhirnya Paulus mempunyai cita-cita bahwa dirinya menjadi serupa dengan dia. Bukan hanya dalam hal kemuliaannya yang luar biasa. Tapi dalam kematiannya. Supaya apa? Akhirnya dia beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Yang kita kehendaki harusnya mengenal dia. Kita bahkan mengetahui tentang Yesus Tuhan. Itu dari cerita atau dari pembacaan Alkitab saja. Tapi sungguh kita mengenal dia sehingga sejak kita menjadi orang kesen. Kita punya hubungan yang akrab dengan dia. Kita punya persekutuan pribadi yang luar biasa. Punya komunikasi yang hidup dengan dia. Karena memang Yesus adalah Tuhan yang hidup. Nah. Dan kuasa kebangkitannya. Bagaimana ketika Yesus harus mati dikali selip. Tapi kemudian dibangkit dari antara orang mati. Bagaimana kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari ada masalah. Ada tantangan. Mungkin diantara Anda ada yang merasa terpuruk. Anda ada yang merasa begitu lemah, tak berdaya. Anda merasa sangat miskin. Anda merasa kehilangan pengharapan. Namun ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan kita. Engkau harus mengalami kuasa kebangkitannya sehingga engkau mengalami kuasa kebangkitan rohani dalam kehidupanmu. Kamu tidak lagi melihat kondisimu, tidak lagi menoleh ke belakang, melihat masa lalumu. Sehingga engkau hanya termangu-mangu menjalani kehidupan ini. Tapi kau mengalami kuasa kebangkitan, bangkit semangatmu, bangkit gairamu. Dan kemudian arahkan matamu kepada Yesus. Ikuti jalur perluman iman yang tentukan pada kita. Dan kita tanggalkan beban. Kita tinggalkan dosa. Kita berlari-lari sampai mencapai garis finish. Sekalipun tantangan kesulitan tetap ada. Tapi kuasa kebangkitan itu akan membuat roh kita tak pernah pudar. Akan membuat kasih kita kepada dia. Akan membuat iman kita kepada dia tidak pernah berkurang. Nah inilah mengenal kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitanya artinya ketika kita menjadi orang kisah bukan berarti kita seperti melewati jalan tol saja. Tidak ada rentangan, tidak ada jalan yang berlubang, tidak crowded, tidak penuh sesat. Tidak. Setiap kita semuanya akan menghadapi tantangan, akan menghadapi jalan terjalan, akan menghadapi lubang dalam kehidupan, akan menghadapi sepertinya hidup kita ini penuh sesat dengan masalah terlalu crowded. Tetapi ketika kita sadar bahwa apa yang dialami Yesus lebih menderita daripada apa yang sedang kita alami. Yesus itu sampai mencucurkan darah ketika dia menghadapi dengan bantan orang-orang berdosa. Tapi kita belum sampai mencucurkan darah. Banyak orang kesus yang menjadi lemah, banyak orang kesus yang sudah menjadi kecil hati, putus asa, mungkin kemudian meninggalkan Tuhan. Mungkin kemudian dia berbalik arah. Imanya dia jual untuk apa? Untuk hal-hal yang sebetulnya tidak kekal. Nah ketika kita mengalami kuasa penderitaan Yesus, dalam kondisi seperti itu kita tetap bersyukur, kita tetap bersuka cita, kita tetap pegang janji Tuhan. Bahwa kami adalah juaranya, kami lebih daripada seorang pemenang. Bahwa Yesus sudah membayar lunas total hidup saya. Dia sudah menanggung sakit penyakit saya. Dia sudah menanggung kelemahan saya. Dia sudah menanggung segala kutuk saya. Dia sudah membayar lunas segala dosa saya. Dia sudah menanggung segala kemiskinan saya. Sekarang kita bisa berkata dalam Yesus sekarang kekuat. Dalam Yesus sekarang saya bersyukur cita. Dalam Yesus saya diberkati untuk menjadi berkat. Dalam Yesus sekarang saya punya tubuh yang kuat. Dalam Yesus saya sudah diperkaya. Bahkan diperkaya bukanlah secara materi. Orang dunia yang tidak manal Yesus bisa mengalami kekayaan materi yang luar biasa. Tapi bukan itu saja. Kita diberkati rohani materi dan casmani. Dan kita bisa berkata dalam Yesus aku sudah diperkaya. Supaya aku sekarang bisa memperkaya orang lain. Berapa lama kita tidak peduli kepada orang lain. Kita enggan. Kita rasanya malu. Kita rasanya tidak mampu untuk menyampaikan. Tentang berita sukacita ini. Tentang kebenaran-kebenaran dalam Yesus. Sehingga orang-orang di sekitar kita masih merasa hidup seperti manusia lama. Nah ketika kita mengenal kuasa kebangkitannya. Kita selalu bersyukur. Kita tetap bisa bersyukur cita iman kita. Itu iman yang kuat. Itulah iman yang sesungguhnya. Itulah iman yang berakar dalam Yesus Kristus. Dan orang benar akan hidup karena imannya. Paulus mempunyai kehendak atau keinginannya begitu mulia. Yaitu menjadi serupa dengan Yesus. Dan untuk menjadi serupa dengan dia. Tentu saja perlu mengenal dia dengan benar. Mengalami kuasa penderitaan Yesus. Dan akhirnya mengalami kuasa kebangkitannya. Jadi menjadi orang kesen bukan hal yang enak-enak saja. Yang kita tuntut dari Tuhan. Kalau ada tantangan sedikit kita mengeluh. Kita bersungut-sungut. Kita males beribadah. Kita males berdoa. Kalau ada kesulitan sedikit. Kita kemudian patah arang. Tapi kita tetap bersama dalam iman. Kita tetap pegang janji Tuhan. Kita tetap teguh imannya kepada Tuhan. Sampai akhirnya kita bisa bersyukur senantiasa kepadanya. Karena ucapan syukur tanda kita beriman. Bahwa rencananya selalu indah untuk kita. Nah, Paulus punya tujuan jadi serupa dengan dia. Bagaimana dia mengisi hari-harinya. Untuk sampai kepada mimpinya. Ayat yang ke-12 dan ke-13 dari Filipi pasal yang ke-3. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan. Untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan sorgawi. Dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, bagaimana Paulus? Dia betul-betul mendisiplin, melatih dirinya. Untuk apa? Bukan menjadi orang Kristen yang santai. Bukan menjadi orang yang beriman pada Yesus. Tapi hanya duduk termenung dan menunggu-nunggu saja. Dia kerjakan itu. Dia tidak menganggap bahwa dia hanya sudah mendapatkan dan sudah sempurna. Tidak. Karena dia menyadari bahwa dia belum mendapatkan itu. Dia belum sempurna seperti yang dikendaki oleh Allah Bapak. Itu sebabnya dia mengerjakan hidupnya. Dia memanfaatkan waktu-waktu semian rupa. Dengan mempergunakan hari-hari ini dengan bijaksana. Supaya setiap hari itu bukan hari yang dia pakai. Itu hal yang sia-sia. Tapi hal yang berguna untuk kerajaan Allah. Hal yang berguna untuk dimana. Satu jiwa saja. Itu bisa mendengar tentang Yesus Kristus. Supaya orang lain mengalami yang serupa. Sehingga dia harus melupakan apa yang di belakangnya. Kalau dia terus-menerus mengingat apa yang di belakangnya. Mungkin dia akan terus terpuruk dan terpuruk. Dia tidak akan bisa maju. Tapi dia bahkan seakan-akan jadi mundur ke belakang. Itu sebabnya Paulus mengenapi firman Tuhan. Seorang yang membawa bajak. Menoleh ke belakang. Dia tidak layak untuk kerajaan Allah. Masa lalu Paulus dia sudah kubur. Dia sudah matikan manusia lamanya. Ketika dia percaya Yesus. Dan sekarang yang dia hidupi adalah hidup dalam Kristus. Sekarang ada manusia baru new creation. Semuanya baru. Hati yang baru. Roh yang baru. Cara berpikir yang baru. Gaya hidup yang baru. Motivasi hidup yang baru. Cita-cita yang baru. Nah itulah Paulus. Yang dengan kesadaran penuh dia melupakan. Masa lalunya. Kemudian dia berlari-lari. Kepada tujuan. Untuk memperoleh hadiah. Dia aktif sekali. Sekarang menjalankan kehidupannya. Hanya tujuannya apa? Supaya Yesus nampak di dalam kehidupanku. Supaya orang melihat bahwa hidupku bukan aku lagi. Tapi Yesus. Nah dia mengejar dan berlari. Berarti aktif. Iman kita jangan iman yang pasif. Iman kita jangan iman yang stagnan. Iman yang hanya duduk. Tapi iman yang mengejar dan berlari. Itu sebabnya. Firman Tuhan berkata. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sesuatu yang kita cari membutuhkan keaktifan dan semangat kita. Untuk mengejar. Bukan jalan santai. Bukan kalau ada waktu. Tapi mengejar dengan aktif. Kerajaan Allah dengan percaya Yesus dan lain baru. Tapi yang banyak dilupakan oleh kita-kita adalah dan kebenarannya. Padahal kebenarannya adalah kunci-kunci yang sedi percayakan pada kita. Untuk membuka setiap pintu anugerah dari kerajaan Allah. Dan kita akan dilatih. Kita akan diajar bagaimana mempergunakan kunci itu. Untuk bisa membuka pintu-pintu kamar anugerah. Dan kita mengambil dengan iman. Dan kita menerima, kita menikmatinya. Dan kita diberkati, dan kita memberkati orang lain. Nah itu sebabnya. Apa tujuan hidup Anda sekarang? Menjadi serupa dengan Yesus. Sehingga mau mengejar dan berlari. Untuk mendapatkan kerajaan Allah dan kebenarannya. Untuk kemudian menjadi serupa dengan Yesus. Dan ketika Anda punya cita-cita seperti itu. Sama dengan saya. Kita sehati. Kita sehati dengan rencana Allah. Firman Tuhan dari 1 Petrus. Pasal yang kedua. Ayat 9 sampai dengan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan. Kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah. Tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani. Tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah, inilah Gurit Gris. Anugerahnya yang luar biasa. Kita yang dulu bukan siapa-siapa. Kita dulu punya masa lalu yang kelam. Kita punya masa lalu yang suram. Tapi sekarang kita telah menjadi umat Allah. Kita menjadi milik kepunyaannya sendiri. Bahkan kita telah dibawa keluar dari kegelapan. Kepada terangnya yang ajaib. Sehingga sekarang status kita adalah bangsa imam. Wow, keren. Ada yang pernah berpikir bahwa engkau cumaat biasa saja. Engkau semuanya, kita semuanya adalah bangsa imam. Dan apa tugas daripada imam? Imam itu menjadi penghubung antara manusia dengan alasan pencipta. Dalam hal ini kita sebagai bangsa imam. Menjadi penghubung umat manusia dengan alasan pencipta. Dengan cara kita menceritakan. Kita memberitahu bahwa melalui Yesus Kristus lah. Manusia sudah jatuh dalam dosa. Terpisah daripada Allah. Dan tidak punya lagi hak untuk menempati sorga. Ketika nanti waktu hidupnya berakhir. Tapi hanya melalui percaya kepada penembusan Yesus. Dan ketika engkau percaya. Maka engkau akan berdamai dengan Allah. Sejak saat itu statusmu adalah anak Allah. Sejak saat itu statusmu adalah pewaris kerajaan Allah. Sejak saat itu engkau beroleh kunci kerajaan Allah. Sejak saat itu dengan bangga dan dengan yakin. Serta bersuka cita engkau bisa berkata. Rumahku yang sesungguhnya adalah rumah Bapak di sorga. Wah luar biasa. Ini yang membuat saya, sepertobatan saya. Dari mulai tahun 1984. Membuat rosa saya selalu berkobar-kobar dengan Tuhan. Membuat rosa saya selalu menyala-nyala ketika saya berbicara tentang dia. Karena sebegitu sadar siapa saya dahulu. Barangkali masa lalu kita tentu tidak sama dengan masa lalu saya. Tidak sama dengan masa lalu Anda. Menurut pandangan saya pada waktu itu. Wow masa lalu ku bagus. Tapi siapa orang yang terhindar daripada dosa. Bahkan manusia hadir ke dunia sudah membawa benih dosa. Dan ini tidak bisa dibereskan kecuali kita menerima dan percaya great grace. Anugerah Allah yang besar melalui pemberian Yesus Kristus. Nah itu yang membuat saya sekarang. Sama dengan Paulus. Aku harus makin sempurna seperti Yesus. Dan hidupku bukan aku lagi. Tapi Yesus yang hidup dalam aku. Bagaimana saya bisa bersuka cita. Sangat bersuka cita. Sangat bersyukur. Dan hidup saya seperti berada di dalam situasi yang begitu luar biasa. Ketika dari mulut saya. Saya bisa memberitahu tentang jalan kebenaran dan hidup. Saya bisa memberitahu tentang jalan keselamatan. Saya bisa memperkenalkan tentang Yesus Kristus yang juru selamat. Saya bisa bercerita bagaimana hidup saya dalam pengalaman bersama Tuhan yang sangat ajaib. Dan orang merasa diberkati. Orang dibukakan hal kebenaran. Nah itu yang membuat saya merasakan hidup ini semakin indah. Ros saya semakin menyala-nyala. Karena apa? Karena masa lalu saya berbeda dengan sekarang. Saat saya sekarang sudah percaya pada Yesus. Saya manusia ciptaan baru. Saya adalah bangsa imam. Dimana bangsa imam. Itu harus memberitakan perbuatan-perbuatan ajaib. Dan kebenaran. Kepada orang yang hidup dalam kegelapan. Akhirnya percaya kepada Yesus. Karena dulu kita bukan umat Allah. Kita orang yang terbuang. Tapi sejak percaya kepada penebusan Yesus. Kita menjadi umat Allah. Luar biasa bukan? Renungkanlah. Akan pengorbanan Yesus dalam hidup saudara. Itu akan membuat Anda memaknai penebusan Yesus itu. Sangat luar biasa bagi hidupmu. Sehingga engkau tidak menyianyakan kehidupanmu sebagai orang Kristen. Engkau tidak menyianyakan imanmu untuk dipakai sendiri. Tapi engkau mau berbagi kepada yang lain. Engkau tidak mau menyimpan sendiri tentang kebenaran dari Yesus Kristus. Tapi engkau selalu pengen sampaikan kepada orang lain. Sampaikan kepada orang lain. Karena engkau sekarang bukan manusia lama. Tapi manusia ciptaan baru. Dimana? Di dalam dirimu sudah ada benih ilahi. Yaitu roh kudus. Yang akan membawa engkau dalam satu kebenaran kepada kebenaran yang lain. Bahkan kamu membuat mata hatimu lebih terang. Engkau bisa melihat dan merasakan. Betapa Tuhan sekarang. Yang dulu jauh. Tapi sekarang dekat dengan kita. Bahkan bukan hanya dekat. Kita sudah menyatu dengan dia. Ini yang perlu kita populerkan kepada dunia. Ini yang perlu kita perkenalkan kepada dunia. Nah. Sebagai bangsa imam. Bersinarlah terus. Karena semakin banyak kita memberitakan tentang kebenaran. Terang di dalam kita yang sudah dikembalikan oleh Allah Bapak. Ketika terhilang manusia jatuh dalam dosa Adam dan Hawa. Percaya kepada Yesus. Kemuliaan itu dipulihkan akan menjadi semakin besar. Seperti yang dijanjikannya. Kita akan dibawa kepada satu kemuliaan. Kepada kemuliaan lain. Yang lebih tinggi. Kepada kemuliaan lain lagi. Yang lebih tinggi. Dan kemuliaan itu akan sempurna terjadi dalam hidup kita. Ketika terang kita terus bersinar. Dan terang kita akan terus bersinar. Jadilah bangsa imam. Yang melakukan tugasan dan jawabnya. Membawa orang dalam kegelapan datang kepada terangnya yang ajaib. Kita bukan lagi hidup di masa lalu. Tapi now. Masa sekarang. Masa sekarang dalam Yesus Kristus. Kita bukan manusia lama lagi yang tidak bisa bicara. Orang yang pemalu. Orang yang hidup keduniawian. Orang yang hanya mengejar harta. Orang yang mengejar posisi. Orang yang memuaskan kedagingannya. Atau dalam keterpurukannya. Dalam kesesakannya. Tapi sekarang kita manusia baru. Yang sudah diperkuat oleh Allah. Sudah diciptakan baru. Dan kita diberi seterangnya yang ajaib. Karena anugerahnya yang besar. Itu sebabnya seorang Saulus. Berulang jadi Paulus. Yang dikenal dunia. Dikenal segala bangsa. Bukan karena kehebatan pribadinya meraih kesarjanaannya. Punya kepandean sesuatu. Atau karena hartanya. Walaupun itu bisa terjadi atas setiap kita. Namun karena apa? Karena dia memberitakan tentang Yesus. Karena dia menjadi penyambung lidahnya Tuhan untuk segala bangsa. Karena dia masuk kepada bangsa-bangsa. Karena dia masuk kepada orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan. Untuk supaya mereka bisa dibawa. Mengenal Yesus dan akhirnya mereka hidup dalam terang Kristus. Nah itu sebabnya Paulus sesudah bertobat. Perubahannya drastis. Perubahannya nyata. Sampai bisa menghasilkan buah pertobatan. Buah roh dan buah pelayanan yang baik. Kita pun sekarang menjadi umat yang terpilih. Untuk apa? Menjadi bangsa imam. Menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Membawa mereka. Orang-orang dunia datang kepada dia. Nah bagaimana syaratnya? Dari mulai perjanjian lama. Nabi Yul sudah mengatakan. Di dalam pasal 2. Ayat 12 sampai dengan 13. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepada aku dengan segenap hatimu. Dengan berpuasa. Dengan menangis. Dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu. Dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan alamu. Sebab ia pengasih dan penyayang. Panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan ia menyesal karena hukumannya. Saatnya sekarang bertobat. Dan saya katakan bertobat. Bukannya orang di luar Yesus Kristus. Tapi banyak di antara kita orang kesen. Dan perlu bertobat. Karena masih banyak orang Kristian yang egois. Mereka hanya menjadikan Tuhan. Menjadi pemuas keinginannya. Mengikuti kemauannya. Mencukupi segala kebutuhannya saja. Walaupun itu memang telah dikerjakan oleh dia. Itu menjadi bagianmu. Tapi itu tidak harus kita dapatkan. Sampai mengejar dan dengan berlari. Karena itu memang warisan bagi kita. Penebusan Yesus sekali lagi. Saya katakan total dan sempurna. Untuk menjadikan kita yang tadi hidup. Bila kutuk serba kekurangan. Rohani materi jasmani. Sekarang kita menjadi orang yang hidup dalam kelimpahan. Kelimpahan. Kelimpahan apa? Rohani materi dan jasmani. Saya percaya kalau kita kelimpahan rohani. Iman untuk materi. Untuk jasmani gampang kok. Karena itu tidak perlu kita kejar habis-habisan. Sampai menyita waktu. Sampai memeras tenaga kita. Engkau jalani hidup ini saja. Dengan iman. Sesuai dengan apa yang dijanjikan firman Tuhan. Dan imanmu tidak berpaling kemana-mana. Imanmu tidak goyang. Imanmu tidak kau campur adukan dengan cara-cara dunia. Tapi beriman kepada janji firman Allah. Dan iman yang tulis ikhlas. Maka semuanya itu akan terjadi. Nah jadi. Banyak orang kesen yang masih seperti itu. Sebabnya pertobatan ini bukan hanya untuk orang-orang dunia di luar Kristus saja. Tapi bagi orang-orang Kristen. Yang belum sadar bahwa engkau adalah bangsa imam. Karena anugerahnya yang besar. Karena anugerahnya yang luar biasa. Dan anugerah ini hanya dipercayakan kepada Yesus Kristus. Tidak kepada yang lain. Nah sebagai bangsa imam. Untuk engkau bisa melaju. Untuk engkau bisa membawa tongkat komando. Dari ala Bapak sebagai bangsa imam. Kita perlu apa? Bertobat. Dengan cara apa? Berbaliklah dengan Tuhan sekenap hatimu. Mungkin saat ini hatimu hanya berapa persen diberikan untuk Tuhan. Mungkin ada juga orang kesen diberikan pada Tuhan hanya hari minggu. Atau ketika lagi punya masalah. Atau lagi hatimu happy, seneng. Ah saya mau ibadah. Ah saya mau baca Alkitab. Ah saya mau berdoa. Itu berarti baru berapa persen hatimu engkau berikan kepada Tuhan. Engkau belum mengizinkan Tuhan untuk memiliki hatimu. Nah bertobat. Berbaliklah kepada Tuhan dengan sekenap hatimu. Dan kemudian koyakkanlah hatimu. Bukan pakaianmu. Tapi hatimu. Untuk apa? Supaya bisa berbalik pada Tuhan. Artinya, biarkan hatimu dari manusia lama yang penuh dengan rupa-rupa keduniawian. Termasuk karakter-karakter yang buruk. Itu robek dan dihancurkan. Supaya sekarang Tuhan menggantinya dengan hati yang baru. Hati yang taat. Hati yang lembut untuk menerima kebenaran-kebenaran kerajaan Allah. Hati yang hangat oleh karena kasih Kristus. Hati yang penuh dengan sukacita. Hati yang penuh dengan pengharapan. Hati yang tidak ditembui dengan onak duri. Ada iri hati, dengki, jengkel. Bersungut-sungut, berkeluh, kesah. Tapi hati yang meluap dalam pengharapan. Hati yang penuh dengan nyanyian-nyanyian baru pengagungan kepada dia. Dan hati yang dipersembahkan untuk dimiliki oleh Tuhan singa Tuhan. Bekerja sempurna dalam hidup Anda dan saya. Disitulah kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan ayat yang kelima belas tetapi Yuel pasal dua. Dan ayat ke enam belasanya. Tioplah sanggah kaladisyon. Adakalah puasa yang kudus. Maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah bangsa ini. Kuduskanlah jemaah. Himpunkanlah orang-orang yang tua. Kumpulkanlah anak-anak. Bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya. Dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Wow, luar biasa sekali. Sampai kita bisa menghimpun bahasa bangsa. Karena apa? Karena Yesus Kristus. Kita sampai menjadi penyambung lidah kebenaran daripada Tuhan. Kepada bangsa-bangsa. Karena Tuhan memberikan ladang untuk kita taburi benih. Untuk kita tuai. Sampai ke ujung-ujung bumi. Sampai kepada bangsa-bangsa. Luar biasa sekali. Nah, pada akhirnya. Pengantin laki-laki akan keluar dari kamarnya. Dan pengantin perempuan dari kamarnya. Artinya apa? Sampai Yesus Kristus datang di awan-awan. Menjemput kita yang percaya. Yang telah berfungsi sebagai bangsa imam. Selama kita hidup di dunia ini. Itu sebabnya mari mulai move. Mulai bergerak. Jangan santai. Jangan berdiam diri saja. Jangan hanya mau menikmati berkat Tuhan. Dan menentu Tuhan saja untuk mengerti. Engkau. Tapi sekarang mulai kau mengerti tentang orang lain. Masih banyak yang lebih menderita. Punya begitu banyak masalah. Masih hidup dalam kegelapan. Mungkin di atas mereka banyak yang sudah putus asa. Pengen mengakhiri hidup. Tidak punya pengharapan. Bahkan mereka mungkin sudah mati. Tidak hidup. Tidak. Dia hanya menjalani kehidupan ini. Telanggir sudah ada di dunia. Nah itulah orang-orang. Yasmiti. Sasaran utama bagi kita sebagai bangsa imam. Sampai pada akhirnya mereka. Menterima dan mengalami great grace. Anugerah Allah Bapak dalam penembusan Yesus Christus. Yang total dan sempurna untuk mereka. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kami percaya Anda pasti diberkati oleh firman Tuhan. Yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud STH. Dari HOPECC dan Dorcas Ministries. Dan bila Anda memiliki pertanyaan. Seputar kegiatan pelayanan kami. Anda dapat menghubungi kami di 08222 703 0006. Sekali lagi di 08222 703 0006. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.